Roy Maningkas buka-bukaan soal empat kasta di PDIP, Ganjar Pranowo masuk dalam kasta yang keempat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyidir Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, karena gayanya kepemimpinannya seperti Orde Baru. Politisi PDIP Roy Edison Maningkas membela Presiden Jokowi, karena pernyataan Megawati tidak sesuai dengan kenyataan. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Relawan TKN Prabowo Gibran itu meminta Megawati untuk menunjukkan data konkret terkait Jokowi seperti Orde Baru. Itu yang saya agak bingung ya, karena menurut saya yang New Orde Baru itu siapa dan enggak relevan lagi kita ngomongin Orde Baru dalam situasi seperti saat ini, kata Roy, Jumat, 1 Desember 2023. Selain itu, Roy buka-bukaan soal PDIP yang memiliki empat kasta. Kasta pertama di PDIP tentunya dipegang oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kasta kedua di PDIP adalah putra putri dari Ketua Umum Megawati yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Kasta ketiga adalah orang yang dipercaya oleh Bu Mega dan dipercaya anak-anaknya, kata Roy di Studio Tribun Network, Jumat, 1 Desember 2023. Roy membeberkan beberapa orang yang dianggap sebagai kasta ketiga di PDIP yaitu mantan Gubernur Sulawesi Utara, Olli Dondokambe, kemudian dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang saat ini sebagai anggota DPR RI. Hasto Okelahia, masuk juga ke kasta ketiga, ucap Roy. Kasta keempat itu adalah orang yang dipercaya atau memiliki kedekatan dengan anak-anak Megawati. Roy menyebut bahwa kasta keempat ini salah satunya adalah calon presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Saya, Pak minta maaf nih Pak Ganjar, saya masukkan kategorinya kasta keempat. Kalau kayak kita ini kan rakyat biasa di PDIP cuma kadar ideologis yang boleh disebut sebagai petugas partai, kasta kelima yang paling rendah, tutur Roy. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.